selamat datang di trical pada kesempatan ini kita akan belajar tahap selanjutnya memahami dan merakit penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor pada dua video terakhir kita telah belajar memahami peralatan listrik prinsip kerja tiap peralatan listrik hingga proses perakitan wiring pada penerangan otomatis menggunakan potosel dan relay untuk link videonya saya sertakan di pojok kanan atas jadi pada dasarnya alur kerja penerangan otomatis menggunakan potosel dan relay dengan penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor hampir sama nah perbedaan yang signifikan yaitu alat bantu atau mudah disebut dengan jembatan supply antara tegangan input terhadap output ke beban jadi pada rangkaian sebelumnya kita menggunakan relay sedangkan pada rangkaian ini kita menggunakan kontaktor untuk video komparasi antara relay dan kontaktor saya akan buat video khusus di konten selanjutnya kita kembali pada rangkaian penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor MCB disini kita gunakan sebagai proteksi tiap rangkaian baik untuk beban dan kontrol jadi untuk MCB pengaman saya menggunakan MCB pengaman beban lebih besar daripada pengaman kontrol cara menentukan nominal MCB kerumus lengkapnya saya sertakan pada kolom deskripsi video kita akan mulai membuat rangkaian sederhana penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor pertama kita akan memasangkan dua buah MCB satu pasah untuk beban dan kontrol beserta kabel input dan outputnya input kita hubungkan ke sumber tegangan PLN sedangkan outputnya kita pasang pada terminal trustin kemudian saya akan tambahkan kontaktor dan potosel pada rangkaian kita akan kerjakan rangkaian kendali atau kontrol terlebih dahulu perhatikan MCB pertama MCB ini kita gunakan sebagai proteksi arus listrik potosel terhadap koil kontaktor menambahkan dua buah kabel hitam dan biru kabel hitam kita plug-in pada terminal trustin nomor 4 sebagai pasa terhadap terminal trustin nomor 3 pada potosel kemudian kabel biru kita plug-in pada terminal terminal nomor 3 trustin sebagai netral terhadap terminal trustin nomor 2 pada potosel untuk sumber input tegangan dan arus listrik dari MCB rangkaian elektronik potosel ini sudah selesai selanjutnya dari terminal nomor 1 potosel kita akan tambahkan kabel hitam jalur pasa output kemudian kita akan plug-in pada terminal A1 kuil kontaktor dan tambahkan kabel biru sebagai netral jumper dari terminal nomor 2 trustin potosel selanjutnya kita akan plug-in pada terminal A2 kuil kontaktor kuil kontaktor untuk aliran input kuil kontaktor terhadap output potosel sudah selesai artinya perakitan kontrol telah selesai kemudian kita akan masuk pada tahap pemasangan wiring untuk beban kita tambahkan kabel hitam dan biru kabel hitam kita akan plug-in dari terminal trustin nomor 2 terhadap kontak utama kontaktor yaitu terminal 3L2 sebagai input pasal sedangkan kabel biru kita akan plug-in dari terminal trustin nomor 1 terhadap kontak utama kontaktor yaitu terminal 1L1 sebagai input netral langkah terakhir pemasangan wiring output kontak utama kontaktor terhadap beban penerangan saya akan tambahkan beban penerangan atau lampu pada rangkaian kemudian saya akan tambahkan dua buah kabel biru dan hitam saya akan rangkaian secara paralel pada tiap terminal trustin beban penerangan atau lampu untuk output kontak utama kontaktor saya akan tambahkan dua buah kabel biru dan hitam kabel biru sebagai output netral terhadap beban penerangan saya akan plug-in pada terminal 2T1 kontak utama pada kontaktor terhadap terminal trustin input netral beban penerangan sedangkan kabel hitam output pasal terhadap beban penerangan saya akan plug-in pada terminal 4T2 kontak utama kontaktor terhadap terminal trustin input pasal beban penerangan untuk proses perakitan wiring beban dari MCB kedua terhadap kontak utama kontaktor ke beban penerangan telah selesai kita akan masuk pada tahap simulasi rangkaian penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor simulasi pertama yaitu simulasi kontrol potosel terhadap kontak koil kontaktor jadi pada bagian ini saya memasangkan dua buah MCB MCB pertama sebagai MCB pengaman kontrol kemudian MCB kedua yaitu MCB pengaman terhadap beban MCB pertama untuk kontrol saya akan on kan kemudian potosel saya akan tutup perhatikan apa yang terjadi pada kondisi ini kontaktor terkunci pada kondisi ini kontaktor terkunci jadi ketika MCB atau kontrol saya on kan aliran listrik mengalir pada rangkaian elektronik potosel dan sensor potosel mendeteksi adanya kegelapan atau situasi pada malam hari hal ini diakibatkan aliran output pasal dari kabel warna merah potosel mengalir pada koil A1 kontaktor sedangkan untuk terminal A2 kontaktor kita hubungkan secara langsung sehingga input netral dan pasal ini masuk pada kuil dan mengakibatkan medan magnetik pada kuil kontaktor terjadinya medan magnetik inilah bersamaan dengan perubahan kontak-kontak pada kontaktor baik pada kontak bantu bagian atas maupun kontak utama yang ada pada bagian bawah kontaktor hanya aliran pasal output pada kabel merah potosel terhadap aliran pasal A1 koil kontaktor yang kita kendalikan selanjutnya ketika kap ini saya angkat dan kemudian saya akan tambahkan cahaya kontaktor kembali pada kondisi semula sensor potosel mendeteksi adanya cahaya atau kondisi siang hari dan aliran pasal output pada kabel merah ke terminal A1 koil kontaktor terputus untuk simulasi kontrol tanpa beban sudah selesai sekarang kita akan masuk pada tahap simulasi kedua pada potosel di sini saya sengaja memasangkan atau menambahkan cahaya agar potosel tidak terlalu sensitif ya pertama MCB proteksi atau kontrol saya on kan yaitu MCB nomor 1 kemudian MCB proteksi beban saya on kan pada kondisi ini aliran tegangan dan arus listrik mengalir dari MCB 1 proteksi kontrol pasal dan netral masuk ke rangkaian elektronik potosel melalui terminal trastin nomor 2 dan 3 sedangkan MCB kedua bagai proteksi beban pasal dan netral masuk ke terminal 3L2 dan 1L1 kontak utama kontaktor dan ini sebagai input dikarenakan potosel belum mendeteksi adanya kegelapan artinya sensor mendeteksi cahaya atau kondisi pada siang hari maka potosel belum mengeksekusi output pasal pada kabel merah terhadap A1 koil kontaktor ketika sumber cahaya pada potosel saya hilangkan kemudian saya akan tutup maka beban penerangan akan menyala hal ini dikarenakan sensor potosel mendeteksi kegelapan atau kondisi pada malam hari sehingga output pasal pada kabel merah mengalir pada koil kontaktor yaitu terminal A1 dan terjadinya pengunciannya medan elektromagnetik hal ini bersamaan dengan perubahan kontak-kontak yang ada pada kontaktor perubahan kontak utama pada kontaktor yang awalnya NO berubah menjadi NC perubahan kontak inilah yang mengakibatkan tegangan dan arus listrik mengalir dari sumber netral PLN mengalir pada terminal 1L1 ke terminal 2T1 hingga ke terminal trastin input beban penerangan sedangkan pasal dari MCB2 mengalir pada terminal 3L2 output terminal 4T2 kontak utama pada kontaktor hingga ke terminal trastin input beban penerangan kemudian saya akan lepaskan kap atau penutup pada potosel dan saya akan tambahkan cahaya jadi pada kondisi ini potosel mendeteksi adanya cahaya maka aliran pasal pada kabel merah terhadap A1 koil kontaktor ini terputus mengakibatkan berhentinya medan elektromagnetik pada koil kontaktor dan mengakibatkan kontak-kontak kembali pada posisi semula saya harap urayan rangkaian penerangan otomatis menggunakan potosel dan kontaktor kalian pahami semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tuliskan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax